Hai cek 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 oke hello brother kembali lagi dengan saya disneyoke dan hari ini saya nggak bakal main planet zoo teman-teman di sini di background video ini adalah beberapa hewan yang ada di zoo kota teman-teman ya ada beberapa hewan udah teman-teman ya dari kalian lihat sendiri aja ada nama-namanya juga teman-teman ya jadi ya hari ini saya nggak mau apa ya main dulu satu minggu kemarin enggak ada main teman-teman tapi saya disini bakal ada sedikit non-small teman-teman ya jadi mungkin channel ini kedepannya akan fokus lebih fokus ke planet juga mungkin saya akan menjadi kreator planet zoom mungkin ya teman-teman ya jadi dokter aja ya teman-teman karena apa eh apa ya karena apa ya teman-teman ya saya ingin lebih fokus ke planet aja sih daripada ntar main game-game story ya kan terus apa namanya enggak inilah enggak sekalian enggak terlalu suka akan kalau saya main game story temen-temen ya kalian sukanya saya main planet juga temen-temen ya saya akan lebih fokus ke main planet zoo temen-temen dan saya akan ke depannya ini akan ada ya konten-konten kayak apa ya review mode mungkin temen-temen ya review mode planet zoo terus apaan lagi eh review-review steam workshop temen-temen ya seperti biasa yang udah saya lakukan kayak kemudian datang gitu saya tur temen-temen ya kemudian hanya orang saya tur itu kan biasanya saya juga udah ada temen videonya ya jadi besok saya akan lebih fokus ke situ temen-temen ya dan nggak lupa juga seri Jukota ini akan tetap lanjut temen-temen sampai selesai ya temen maksudnya sampai selesai itu enggak tahu intinya sampai tanahnya itu udah nggak muat lagi terus ntar di episode selesai di episode terakhir itu biasanya orang-orang youtuber pelanjir itu mereka finishing touch temen-temen ya jadi finishing touch itu kayak yang belum-belum itu di apa namanya di fix gitu temen-temen di berbagus lagi nah seperti itu jadi disini eh ya mungkin saya bakal cuman ngomong gitu doang sih ya atau apalagi temen-temen DLC Oke DLC ya teman-temen ya ini video masih panjang 15 menit dan saya cuman mau ngomong itu doang sebenarnya Oke tapi ya di sini saya kasih pembahasan DLC aja lah temen-temen ya oke untuk DLC temen-temen ya terakhir kita itu dapat apa ya temen saya itu lupa temen-temen udah oke lupa saya temen-temen ntar terakhir itu kita dapat apa ya ntar temen-temen Oke ternyata terakhir kemarin kita dapat conservation pack ya temen-temen saya sampai lupa temen-temen itu kapan ya itu eh sekitar 2 bulan yang lalu lebih tepatnya 8 Juni temen-temen ya Oh bukan-bukan 21 Juni temen-temen ya 21 Juni ini mana sih trailer nya oke ya 21 Juni 2022 temen-temen berarti Juni Juli Agustus sekarang udah Agustus temen-temen udah pertengahan Agustus ya jadi kemungkinan besar DLC berikutnya akan rilis pada bulan September temen-temen enggak tahu di akhir setep September atau di awal Oktober temen-temen nah untuk DLC nya hmm saya belum apa ya belum apa belum ada eh apa ya kem spekulasi temen-temen untuk DLC berikutnya tapi kayaknya sih lebih ke apa ya ya sebenarnya kemungkinannya itu banyak banget banget temen-temen karena apa karena planet zoo di dua tahun terakhir ini udah apa ya udah ngerilis DLC yang kayak apa ya pertama itu Arctic pack terus habis itu Australia pack terus apalagi South America pack gitu ya temen-temen ya dan itu berdasarkan kontinen-kontinen tertentu temen-temen atau daerah-daerah tertentu nah kemarin conservation pack itu bukan daerah dong pastinya itu se-apa ya semacam tema gitu temen-temen konservasi gitu ya jadi kemarin udah bukan daerah lagi kayak Europe pack kan masih daerah tuh terus eh kayak North America animal pack itu masih daerah temen-temen karena apa dia menyebutkan juga North America temen-temen nah untuk conservation pack ini temen-temen itu bukan daerah pastinya temen-temennya dan untuk kedepannya juga mungkin kalau misalnya seperti ini berarti kedepannya bakal ada ya yang keluar dari apa ya kayak conservation pack ini maksud saya gitu kayak apa ya mungkin nocturnal pack atau bisa jadi eh monkey gitu apa sih monkey ya kalau nggak kalau bahasa ininya ya ya intinya primate pack gitu temen-temen mungkin aja temen-temen ada lemur spesies lemur baru terus ada spesies monyet-monyet baru kan banyak masih yang belum ditambahin ke planet ju dan di kemudian datangnya juga pasti ada gitu menitnya temen-temen ya dan belum ditambahkan ke planet ju atau apalagi eh apalagi ya ya intinya seperti itu temen-temen ya dan kalian kalau bisa spekulasi kalian komen di bawah temen-temen untuk mungkin primate pack itu temen-temen primate animal pack ya temen-temen bukan primate pack biasa primate animal pack dan dikasih tambahan enrichment baru temen-temen ya itu semacam tempat mereka bergelantungan atau tempat mereka manjat-manjat itu ditambahin lagi temen-temen untuk primate pack dan kalau saya bisa ada spekulasi sih ya apa ya saya kurang tahu sih nama-namannya temen-temen mungkin saya menunjukkin foto-fotonya aja disini temen-temen ya ada berapa ada berapa kalau animal pack 8 8 temen-temen ya Oke ini dia ya temen-temen foto-fotonya jadi ada ini ada ini ada ini ada ini ada ini dan ada ini terus ada ini lagi dan ini temen-temen ya terakhir Oke kalian bisa pause kalau misalnya kecepatan ya Oke ya itu dia temen-temen ya terus untuk nocturnal pack nocturnal animal pack ya temen-temen ya sebenarnya hewan nocturnal juga masih banyak banget temen-temen ada ini loh temen-temen lagi small mammal pack temen-temen jadi small mammal itu apa sih jadi mamalia yang kecil-kecil gitu temen-temen kalau kalian tahu European Badger itu kan mamalia kecil itu terus red panda gitu kan mamalia yang kecil temen-temen nah disini ada yang kurang nih Tasmanian Devil yang dari Australia itu temen-temen itu kan termasuk mamalia kecil temen-temen Nah itu bisa masuk sini temen-temen ya untuk DLC berikutnya dan ya belum tahu juga sih DLC nya ini bakal bertema kayak apa mungkin animal pack ya temen-temen saya questnya sih animal pack kalau enggak ya yaitu tadi kayak nocturnal pack itu nanti animal pack nya belumnya intinya ini seperti itu intinya seperti itu udah udah enggak kontinen lagi atau temanya ntar diganti ke biome temen-temen ada tropical animal pack ya misalnya terus savana animal pack ya grassland animal pack terus ada apa lagi taiga animal pack tundra animal pack ya temen-temen biome nya itu ya tadi kan yang dua tahun terakhir itu ada banyak kontinen kontinen ya temen-temen ya Nah sekarang biome pack temen-temen seperti itu jadi kayak tropical rainforest gitu temen-temen ya ada banyak lagi lah temen-temen ya bayom bayom gitu temen-temen dan itu animal pack pastinya temen-temen nggak mungkin dong apa namanya pack biasa yang hewannya cuma 5 gitu temen-temen ya pastinya animal pack yang hewannya 8 temen-temen dan itu percaya udah lumayan banyak temen-temen ya Oke apalagi ya temen-temen ya mungkin udah sih ya untuk bahas DLC semua kalian paham apa yang saya bicarakan temen-temen ya karena mungkin agak berlibet tapi kayaknya masih paham sih kalian temen-temen ya Oke jadi disini kalian nikmati aja sampai selesai kalau kalian mau nonton video ini temen-temen ya video sinematik-sinematik gini di doang dan diiringi background-background musik lah temen-temen nah seperti itu ya oke mungkin cukup segini dulu video kali ini terima kasih supportnya temen-temen ya udah udah ada 430-an subscriber temen-temen itu kalian semua temen-temen ya jadi ya terima kasih temen-temen ya jadi jangan pada di like share comment dan subscribe channel ini oke jangan pada di share ke temen-temen kalian juga temen-temen yang nggak tahu saya ntar bisa tahu saya temen-temen ya ini nih orang yang main planet zoo gitu temen-temen ya oke see you next time bye bye hmm hmm Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton